Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, Sugeng Injang, adik-adik mahasiswa Berjumpa lagi dengan saya Triyono untuk mata kuliah manajemen informasi agribisnis Pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Kali ini kita akan membahas tentang sumber daya dan informasi Yang merupakan bagian penting di dalam manajemen informasi agribisnis Baik kita masuk ke materi Jadi dalam manajemen agribisnis terdapat 5 jenis sumber daya Yang harus dikelola secara terpadu dengan baik Kelima sumber daya tersebut adalah sumber daya manusia Kemudian sumber daya material, sumber daya mesin, sumber daya uang, dan juga sumber daya informasi Nah sumber daya manusia, material, mesin, dan uang ini termasuk dalam sumber daya fisik Sedangkan sumber daya informasi merupakan sumber daya yang bersifat konseptual Informasi disebut sebagai sumber konseptual Karena memiliki nilai dan kegunaan yang signifikan Dalam pemahaman, pengambilan keputusan, dan juga penciptaan pengetahuan baru Sebagai sumber daya informasi dapat digunakan untuk menghasilkan ide, konsep, dan gagasan baru Yang mendorong inovasi dan kemajuan dalam berbagai bidang termasuk juga manajemen agribisnis Nah sumber daya fisik yang berupa manusia, material, mesin, dan uang Dimana sumber daya tersebut mempunyai wujudnya Mereka ada secara fisik dan dapat disentuh Dalam pengelolaan sumber daya fisik memerlukan informasi yang benar, tepat, dan akurat Sehingga sumber daya fisik menjadi bermakna dalam kegiatan bisnis Oleh karena itu, para manajer menggunakan sumber daya konseptual Untuk mengelola sumber daya fisik Karena sumber daya fisik perlu dikelola dengan pemahaman Yang mendalam tentang tujuan, strategi, dan konteks bisnis yang lebih luas Yakni meliputi pengambilan keputusan yang berorientasi strategis Perencanaan dan pengendalian yang efisien Serta juga pemeliharaan dan perbaikan yang tepat Dan juga pengembangan inovasi Serta koordinasi dan kolaborasi tim yang terpadu Nah dengan demikian Penguasaan informasi sangat penting dalam pengelolaan perusahaan Dapat dikatakan bahwa informasi adalah aset yang sangat berharga bagi perusahaan Dalam era digital seperti saat ini dan global Dimana jumlah data yang tersedia terus meningkat Kemampuan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis informasi dengan bijak Menjadi kunci keberhasilan perusahaan Informasi yang berharga Dan dikendalikan dengan baik dapat memberikan keuntungan yang sangat signifikan bagi perusahaan Membantu mereka beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat Dan tetap kompetitif di pasar yang semakin komplek Nah maka manajemen informasi merupakan proses yang melibatkan pengumpulan Pengorganisasian, penyimpinan, pemrosesan, penggunaan, dan pengelolaan informasi secara efektif dan efisien Dalam satu organisasi termasuk organisasi bisnis Tujuan utama dari manajemen informasi adalah mengoptimalkan nilai dan penggunaan informasi Untuk mendukung pengambilan keputusan, inovasi, pengembangan strategi, dan keberhasilan bisnis secara keseluruhan Nah secara keseluruhan manajemen informasi berfokus pada bagaimana informasi dapat dikumpulkan, disimpan, diproses, dimanfaatkan, dan dikelola secara efektif untuk mendukung operasi dan keputusan organisasi Dalam era digital dan teknologi informasi yang terus berkembang Manajemen informasi menjadi semakin penting untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam penggunaan informasi yang berkualitas Dalam sebuah perusahaan ada beragam pemakaian informasi yang memanfaatkan data dan informasi untuk berbagai keperluan Mereka adalah manajer dan pimpinan untuk pengambilan keputusan strategis, perencanaan, pengawasan, dan pengendalian operasional Tim operasional menggunakan informasi untuk mengelola proses produksi, rantai pasok, logistik, dan efisiensi operasional Selain itu, perusahaan juga dapat memiliki pemakaian informasi eksternal seperti pelanggan, mitra bisnis, kemudian pemasok, investor, regulator atau pengambil kebijakan, dan masyarakat umum Yang membutuhkan informasi tentang produk, layanan, kebijakan, dan kinerja perusahaan khususnya di bidang agribisnis Nah, pemakaian informasi dalam perusahaan dapat beragam ya Tergantung pada fungsi, tanggung jawab, dan kebutuhan masing-masing ya Atau juga baik secara individu maupun tim dalam mencapai tujuan bisnis perusahaan khususnya di bidang agribisnis Nah, kalau kita cermati bagaimana gambar, harus informasi terjadi dari manajemen tingkat tinggi ke manajemen menengah dan ke tingkat operasional Nah, informasi strategis, tujuan, dan kebijakan dikomunikasikan dari manajemen tingkat tinggi ke manajemen menengah dan operasional untuk memberikan arah dan panduan dalam pengelolaan perusahaan agribisnis Antara departemen atau tim, informasi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing departemen atau tim dikomunikasikan secara horizontal Ini memungkinkan kolaborasi, koordinasi, dan pertukaran informasi antara berbagai fungsi dalam perusahaan Ya, ini dari pelanggan, informasi tentang kebutuhan umpan balik dan preferensi pelanggan dikumpulkan oleh komunikasi langsung ya Atau juga bisa survei, atau juga platform interaksi dengan pelanggan Misalnya, dari pemasok, informasi tentang pasokan berkualitas produk dan perubahan dalam rantai pasok dikomunikasikan dari pemasok ke perusahaan untuk pengelolaan persediaan dan manajemen resiko Dari pihak eksternal lainnya, informasi tentang peraturan, tren industri, pasar, dan persaingan dikumpulkan dari pihak eksternal seperti lembaga regulasi, analisis industri, media, dan juga kompetitor atau pesaing Nah, bagaimana adalah manajemen dan sistem? Manajemen tingkat tinggi atau top manajemen, tugas utama mereka adalah merumuskan visi, misi, tujuan strategis, dan juga kebijakan perusahaan Mereka bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, pengawasan keseluruhan perusahaan, dan juga memastikan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang Nah, manajemen menengah atau middle manajemen berada di tengah hirarki organisasi dan terdiri dari manajer atau pemimpin yang mengawasi unit atau departemen tertentu dalam organisasi bisnis Sementara manajemen operasional atau operasional manajemen terdiri dari supervisor atau juga manajer yang berada di tingkat paling rendah dalam hirarki organisasi bisnis Mereka bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan sehari-hari dan operasional dalam unit kerja tertentu Seperti departemen produksi, layanan pelanggan, pemasaran, atau juga sumber daya manusia Nah, saya kira demikian tentang manajemen sumber daya dan informasi pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan bisa dipahami Demikian, saya tutup Bila hitaufiq wadayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!